Elias Pikal Ada yang masih ingat dengan petinju yang satu ini? Mungkin anak-anak yang lahir pada era tahun 2000an Tidak tahu siapa ini Elias Pikal Tapi bagi yang lahir tahun 70 dan 80 pasti mengenal Sosok Elias Pikal Seorang petinju legend Yang lahir pada tanggal 24 Maret 1960 Elias Pikal adalah petinju juara dunia pertama dari Indonesia Yang merupakan putra daerah Maluku Putra asli daerah Maluku Eli Biasanya begitu dia disapa Seperti rekan-rekan sebaiknya di kampung Pada masa kecil Eli adalah seorang pencari mutiara alami Yang menyelam sampai ke dasar laut untuk mencari mutiara alam Rutinitas sehari-harinya adalah sebagai seorang nelayan mutiara Dan karena seringnya menyelam saat kecil Pendengaran Eli sedikit terganggu Lalu Eli jatuh cinta pada olahraga tinju Sejak menonton pertandingan tinju di TVRI Terutama pertandingan pertandingan tinju Muhammad Ali Eli Pikal lalu menggeluti olahraga tinju Sejak berusia 13 tahun dengan berlatih secara sembunyi-sembunyi Ya karena dilarang oleh kedua orang tuanya Orang tuanya tidak ingin Eli ini menjadi seorang petinju Dan sebagai petinju amatir yang bermain di kelas terbang Eli Pikal ini kerap menjadi juara Mulai dari tingkat kabupaten hingga kejuaraan presiden Dan karir profesionalnya dimulai pada tahun 1983 Di kelas Bantam Junior Dan sejak itu berturut-turut sederet prestasi tingkat dunia diraihnya Juara OPBF setelah mengalahkan Hee Young Chung Asal Korea Selatan Dengan kemenangan angka pada 12 ronde Tanggal 19 Mei 1984 di Seoul Atas kemenangan ini Eli Pikal menjadi petinju profesional pertama Indonesia Yang berhasil meraih gelar internasional Ada ciri khas dari gaya tinju Eli Pikal ini Yaitu pukulan hook dan uppercut kirinya yang terkenal cepat dan keras Pukulan itulah yang membawa Eli Pikal ke puncak popularitasnya Pukulan-pukulan ini adalah pukulan-pukulan andalan dari Eli Pikal Lalu Eli Pikal merebut gelar juara IBF kelas junior Dari petinju Korea Jun Judo di Jakarta tanggal 3 Mei 1985 Setelah mempertahankan gelar melawan petinju Australia Wain Mulholland tanggal 25 Agustus 1985 Eli Pikal harus mengakui keunggulan petinju Republik Dominika Cesar Polanco Setelahnya Eli Pikal mampu bangkit dan membalas kekalahan atas Polanco Dengan balik memukul KO pada pertandingan kedua Sempat mempertahankan gelar melawan petinju Korea Selatan Dong Jun Lee Ini lagi-lagi petinju Korea Saat tahun-tahun 80-an itu petinju Korea sedang aktif-aktifnya Banyak sekali melahirkan petinju-petinju besar pada masa itu Lalu langkah Eli Pikal terhenti setelah menyerah dari petinju Thailand Yaitu Kausai Galaksi dengan KO pada ronde 14 di tahun 1987 Ketalahan tersebut membuat Eli Pikal menderita depresi selama berbulan-bulan Rupanya Eli Pikal tak mau larut dalam kesedihan terlalu lama Eli bangkit dan kembali merebut gelar IBF kelas Bantam Junior Dari sang juara bertahan waktu itu Tai Il Chang juga dari Korea Selatan Gelar tersebut sempat bertahan sampai dua tahun Hingga akhirnya Eli Pikal harus terbang ke Virginia, Amerika Serikat Untuk mempertahankan gelar melawan Juan Polo Perez Namun akhirnya Eli Pikal harus menyerah setelah kalah angka Setelah kekalahan dari Perez Eli Pikal sempat bertanding non-gelar sebanyak tiga kali Hingga akhirnya ayah dari dua anak itu pun selangkah demi selangkah Menyingkir dari ring tinju Kemudian bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah diskotik Jakarta Ya sungguh ironi sekali transformasi seorang petinju legend pada masanya Yang membawa harum nama bangsa dan Indonesia Petinju Indonesia pertama yang meraih gelar profesional di luar Indonesia Elias Pikal Di akhir karirnya Harus bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah diskotik di Jakarta Dan pada itu Eli juga pernah tersandung kasus narkoba Yang kemudian ditangkap oleh polisi pada tanggal 13 Juli 2005 Dan penangkapan Elias Pikal ini sempat membuat geger Sempat membuat heboh media masa dan masyarakat Indonesia Empat menuai kritikan dari berbagai pihak Yang menyesalkan tiada jaminan hidup Yang diberikan pemerintah kepada atlet yang telah mengharumkan nama bangsa dan negara Zaman dulu banyak sekali atlet-atlet memang yang setelah berprestasi Mengharumkan nama bangsa Membawa medali pulang ke tanah air Setelah pensiun Acapkali tidak dipandang oleh negara Sungguh ironis sekali Nasib-nasib para atlet zaman itu Atas kasusnya itu Lalu Eli diponis hukuman penjara selama tujuh bulan Dan oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat Dan setelah bebas dari penjara Lalu Eli diterima bekerja di kantor KONI Pusat Sebagai asisten ketua KONI Yang masa itu dijabat oleh Bapak Agung Gumelar Akhirnya nasib Eli ini Bisa menjadi lebih baik ketika Eli diterima bekerja di kantor KONI Sebagai asisten ketua Lumayanlah hidupnya agak terangkat Lebih terjamin Tidak lagi bekerja di dunia malam Yang bisa membawa dampak buruk juga bagi Elias Pikal Tentunya Dan mungkin juga Bapak Agung Gemelar ini Ingin mengangkat nama Elias Pikal itu menjadi lebih baik ya Dan sepanjang karir profesionalnya Rekor Elias Pikal ini dengan 20 kali kemenangan 11 diantaranya dengan KO 1 seri Dan 5 kali kalah Itulah perjalanan karir sang maestro Menurut saya sang legend petinju pertama Indonesia Yang mengalami naik turun perubahan drastis dalam hidupnya Yang sampai harus menjadi petugas keamanan di sebuah diskotik Jakarta Kemudian akhirnya diangkat oleh Bapak Agung Gumelar Menjadi asisten di kantor KONI Pusat Mudah-mudahan kita doakan seluruh atlet-atlet Indonesia ini Terus diberi perhatian yang lebih baik lagi Semoga Terima kasih telah menonton Terima kasih.